ente sholat nih, gak minta itu kayak sayur gak pake garam, gak pake lalapan gak pake ikan gabus gak pake simun gak pake sambal dan pergi-pergi aja lu baca Quran nih padangkong Allah ya Allah, jangan di lu minta dulu lah bahwa minta lu jangan cuman dunia sepakat sepakat, jangan cuman dunia tapi apakah dunia haram buat diminta lu dicari, lu nyari aja boleh apalagi minta disuruh, nyarinya disuruh mintanya disuruh kan cakep tuh kita ngaji nih kita ngaji satu babak kita ngaji nih satu babak satu air begitu, satu lembar shodatallahu'l alim tutup Quran angkat-angkat ya Allah tengok-tengok apa anak saya udah 37 yang nitip salam aja gak ada apalagi apalagi bawain roti buaya ya Allah kalau emang dibaca Quran bisa datengin jodoh buat anak saya kasih dia ya Allah itu bu bukan gak ikhlas itu mah dapet dua dapet pahala baca Quran sama pahala doa boleh gak ibu baca Quran gak pake doa boleh gak boleh tapi dapet berapa pahala satu pahala apa pahala baca Quran dapet gak pahala doa enggak orang nggak doa kok ibu doa doang nggak baca Quran boleh nggak boleh tapi dapet berapa pahala satu pahala apa doa malah dapat baca Quran dapet ya Enggak orang nggak baca pengen satu pengen dua kita baca Quran terus muda kita doa udah udah nggak usah sibuk nggak usah sibuk itu namanya kita ngeliat ibu-ibu banget bapak-bapak udah kenyang aja udah mukanya pakai cakep-cakep terang-terang hatinya insyaallah amin saudara-saudara yang namati Allah saya dengan izin Allah mau berangkat pintu sengkleng sepang di istri saya mahal bangun menghabis ada apa-apa anak-anak saya maizri pegang pintu kenapa Pak kuliah angselnya coklat ayo semua baca salawat kita baca salawat biar yang meramai Allahumma kondi ala Sayyidina Muhammad wala alih Sayyidina Muhammad kita baca sepuluh kali dah kalau pagi sore sepuluh tuh minimal baca sepuluh terus saya bilang sama anak-anak saya maizri saya ayo doa-doa biar Allah yang bertulit anak saya udah nggak pakai nanya lagi nggak pakai nanya karena udah paham mungkin ibu-ibu nanya bawa-bawa nanya makanya hari ini saya kasih kepahaman kalau nggak paham bakal nanya Allah iseng amat ya betulin pintu atau gimana cara Allah betulin pintu masalah cara mah jangan lu pikirin yang penting melu ngaji lu bertasbih lu berdoa lebih istighfar lu doha lu salat waktu lu seolah-seolah koblia badia lu tahajud masalah cara serahkan kepada Allah hasilnya Masya Allah sore bu saya pulang sore saya pulang udah bener pintu pintu udah bener Subhanallah keren nggak manggil tukang nggak saya enggak begitu saya buka pintu usbupin tuh bener mertua dari belakang berpulang hantu boleh bu cium tangan nanti apa kata dia pintu rusak bukan manggil tukang gitu nah saya nanya sama mertua saya nah emang ibu tahu ibu kemari terus ibu lihat pintu rusak ya udah ibu panggil babak jadi betul siapa babak memetulin Allah enteng apa enteng hidup enteng apa enteng enteng lu yang suka bikin susah nyari tukang sana jadi tukang sini beli engsel sana beli engsel sini Allah bilang apa aku wakilmu aku wakil kalian semua hasbunallah wakil 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 bukan anggota Dewan gua kasih tahu nih wakil bukan RT wakil bukan RW bukan bukan demi Allah bukan wakil bukan lurah wakil bukan camat wakil bukan wali kota dan wakil bukan gubernur wakil juga bukan presiden dengan masri menterinya wakil kita semua adalah Allah hasbi rabbi jallallah maafi qalbi il illallah alal hadhi sallallahu la ilaha sangat kumpul banget gitu caranya kalau Allah udah punya mau gue gitu subhanallah bu jajal deh jajal punya utang banyak punya utang banyak ini kan ada yang muka-muka utang ini gue gak tunjuk aja liatan dari tadi punya utang banyak jangan dipikirin bawa ke Allah tulis sama si pulan sekian sama si pulana sekian bawa kantongin lu pergi ke masjid kita tampil tromol gak ada judul minta sama DKM gak ada judul kita bawa ke rumahnya Allah kita ke istana presiden emang siapa lu ditanya KTP lu tapi kalau Allah punya istana gak ada ditanya KTP dan Allah gak beda-bedain sini katakan Allah sop satu sini sop satu bapak bawa tuh catatan ibu bawa juga catatan bapak bawa ke masjid ibu bawa ke sejadah habis sholat gelar tuh buka tuh catatan baca baca ya Allah total 75 udah serinci sama dia sekian 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 ya rob bayarin utang saya bayarin udah segitu aja habis itu terimain digoblokin orang terimain dibabin orang terimain lu lagi datang kepada Allah jangan pusing awas lu ya Udi jangan pusing kalau lu gak bayar urusannya polres biarin tenang aja udah waktunya waktunya yang penting ibu bapak istiqomah jeder 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 ke Allah subhanahu wa ta'ala aja saksikan kebesaran Allah ibu utang 75 tapi Allah ngasih duit ibu 750 ribu penjauh banget itu lebihnya utang dikerja dikerja selama ini anak-anak muda mau sekolah mau kuliah sono gila ke kantor gubernur sono kantor gubernur gak mulia di pintu aja itu ditanyai anak siapa nih anak bapak gua emang gak tau siapa gua gak tau mau ketemu siapa mau ketemu gubernur mau ngapain kan disana ada murah disana ada wali kota disana ada cabat ke dia dulu bos anak kecil aja bisa dateng ke Allah gak ada urusan ayo kita mesti kenal nih mintanya sama siapa ngarepnya sama siapa supaya kita bisa memilih memilih Allah siapa yang gak punya emas ada yang gak punya emas yang tangannya kosong mana tangannya kosong mana gua liat ibu-ibu yang tangannya kosong mana kosong gak punya emas gak ada beneran dirumah gak ada asian bener kemana aja laki lo coba seumur-umur nikah kita ngarep laki kita beli yang ada kita yang disuruh hutang sama dia iya gak coba gini jalan ke warung yang hutang solo ya lah bang malu hutang udah banyak ya orang yang mana gitu kita disuruh jalan ke mertua kita disuruh jalan ke adik coba kita yang ngarep dia yang jadi imam kita yang ngarep dia yang beliin kita tapi masya Allah semua hutang kita yang tangguh dia mati mati kita jangan begitu bebaskan bu bebaskan yang bisa beliin ibu cincin Allah coba aja aja malam ini ibu bangun buat cincin kamu boleh tas tahajud minta cincin lu gak tahajud aja boleh minta cincin emang wujud tahajud gak kudu hari ini aja gue suruh berdoa minta cincin gak usah tunggu malam boleh justru Allah bilang sini temuin aku sini mau minta apa minta cincin Allah udah sholat dulu gitu kira-kira paham paham sini nak iya mah mau jajan lebih gak mau eh lu nyakur dulu sama kira-kira begitu paham gak ini bukan soal ikhlas gak ikhlas ini soal cara sama yakin daseng bu sholat udah sholat sholat malam ya cincin kira-kira begitu ya Allah cincin minta doa saksikan kebesaran Allah tujuh hari ibu doa pagi siang sore malam buat bukti bener gak ini gitu sejalan-jalan ya bu sejalan-jalan ya ada mantu dateng subhanallah diminyum duit sehat ma sehat ma ada duit gak mikir si ibu pada saat aku lagi minta cincin kok yang dateng mantu minta duit bilang meneet mak gak punya duit tapi emak punya Allah jam berapa sekarang jam 9 mak udah sholat isya loh udah emak badiannya udah belum udah masih ada wudu masih yaudah bentar ya aku panggil babalu bab anggih dateng lagi babak gue deh tadi males deketin anak gue mukanya muka minjem mulu yang begitu bab dia gimana dimantuk kita ini nih katanya dimantuk baru aja kelar sholat isya masih ada wudu yuk kita temenin ketemu Allah wudu cakep 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 kita berempat nih ketemu Allah coba ya perwakilan kampung ketemu lurah perwakilan kampung ketemu camat perwakilan kampung ketemu wali kota pengen supaya jadi God jadi God jadi God urusannya jadi God ini apaan ini God kita ngajuin sebeteknya ngajuin kira-kira begitu paham si lokanya ini tampiliahnya kira-kira contohnya kira-kira kita dateng di berempat bukan kesekedar penguasa dunia yang urusannya masih sama-sama makan nasi datengnya kepada Allah yang sebenar-benarnya penguasa dunia kita dateng nih sama suami kita dateng sama istri bawa anak mantuk kita sholat hajat tengah malam jam 9 kita sholat hajat waduh cakep banget masya Allah itu yang saya lakukan bu zaman saya masih dengan izin Allah masih susah gitu ya saya dateng ke tetangga-tetangga saya assalamualaikum nyata salam ya dari sejaman asli saya sehatan apa nyai sehat kita tanya si Anin dengar-dengar belum bayar ujian itu iya benar belum bayar lu mau bayarin gitu ya wajar kan kita dateng kan disana mau bayarin saya bilang sama dia lebih nyai kita mau lebih mau bayarinnya lebih mana si Aninnya tapi gue cariin dia keluar Ninn ada abang lo nih gitu zaman dulu si Anin dateng Ninn ada wudhu gak di nyengir aja katanya apa borok dia wudhu ayo sekarang lu wudhu ngapain lu wudhu lu mau jian gak wudhu saya begitu jadi dulu saya pimpin sholat doa lu sholat dah sampai minggu lu sholat kita angkat tangan kita doa saya minta nyai ngamini ayo nyai ngamini kita minta bapaknya si Anin juga ngamini aminin semua satu keluarga ngaminin habis itu gue diledekin si haji mah cariin dateng ngasih duit ngajak doa tapi bu satu kampung tau udah sekarang satu kampung gak bohong saya udah sholat pergi udah pada ngerti gitu caranya masya Allah ada aja judulnya ada dompet dua apalah dateng ke pesantren dompet dua apalah dateng ke sekolah tua Anin tuh anak kemudian dipilih dibayarin sampai setahun sampai kelar juga kelas tiga siapa itu yang datengin Allah kalau kita ngasih duit ukuran ujian ibu sholat nih sama anak sama mantu ditemenin suami bapak sholat sama anak sama mantu ditemenin istri usalli sunnat alhajati yuk Allah mulia banget semua takbir semua takbir di depan Allah masya Allah bismillahirrahmanirrahim ini bukan sholat maghrib ini bukan sholat isya sholat hajat ini gak dibersuara bukan jamaah nih sendiri orang ajak tapi satu permintaannya ini mantu menjendui nah kita kalau bapak tahu orang bisa nolongin anak bapak bapak nyamperin gak pasti nyamperin pak haji pak haji tolongin gak anak saya betul tidak lah kandung amat dateng kepada Allah aja gitu loh pak haji wa'alaikum salam pak haji bantuin gak pak anak saya kerja padahal yang didatengin itu cuma kepala satpam sedesik setelah kita dateng lagi pada ribut dua mungkin yang begitu kita datengin salah dateng gak assalamualaikum insyaallah kelakuan lu kalau nyari orang terus nyari Allah apa Allahu akbar tuh sama Allah malaya emang sama Allah assalamualaikum assalamualaikum enggak Allahu akbar itu ucapan paling disemangin sama Allah kenapa Allah pilih itu takdir itu paling disemangin sama Allah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rambla rambla ramblin alhamdulillah mara rahmanirrahim malik yawm d !" iya ke na'udu wa iya ke na'udu iya ke na'udu ihdina sirat al-mustafim sirat al-lazina an'ansa alaihim wairil maghubi alaihim walal dhalim apalagi kalau sampai solat tahajud insyaallah bu bapak jadi imam ibu jadi imam anak-anak kontrakannya kecil bener kecil bangsa kita ruku kena tembok gitu 40 hari bu 40 hari solat malam jejak bang jangan berhenti itu rumah jadi gede bu jadi gede nih anak-anak beranak datang ke Allah habis itu ngobrol ngobrol telepon masuk tung 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 masuk 10 sebentar ya telepon masuk pamit dia pamit yah mau kemana dong mau kemana mantuk nyanyi yang jemput di pintu ngobrol Oh rupanya ada urusan proyek kecil nih ngangkat barang nih minta di temen nih karena nih anak apresil punya tukang ngepres tapi kan udah malam bukan sekarang tapi itu dia balik lagi ke emaknya emaknya bilang siapa kamu tuh kenapa nggak bisa masuk enggak besok aja ketemu di pabriknya ada berapaan emang yang belum ada kerjaan apa itu ya Oh iya ini tadi rezeki 5 juta buat emak Assalamualaikum Waalaikumsalam coba cincin gopek cuman cincin gopek cuman di bagi lima juta loh itu Allah tuh begitu Allah tuh seperti itu makanya jateng jangan ada kurang nanti diarahin jangan datang ke camatan nanti diarahin datang ke Allah aja udah Allah mengarahin enak tuh sholat malam udah nggak bakal jauh tuh kalau arahan Allah nggak bakal jauh udah di sholat malam gitu aja udah nanti sholat subuh berjamah udah begitu aja nanti sholat dua udah begitu aja nanti sholat udah begitu aja haji jangan bohong yang berjinak udah begitu aja udah enteng enteng asli enteng Enggak enteng bener enteng kalau udah kenal pasti enteng nggak kenal sih kalau nggak kenal berat siapa yang belum pergi haji di sini yang belum pergi haji yang belum ke tanah suci siapa yang yang belum pernah umroh siapa ya coba jajah sholat malam mulai malam ini dihitung dihitung bener ngasih Yusuf ngomong coba gue mau jajahan 40 malam gua sholat malam nggak bakal berhenti coba mau jajah pergi umroh nggak gua nih jajah aja jajah hari ke-37 berumah gua lo pasti Assalamualaikum Ustaz Ustaz Akum Salam Manik nih udah 37 buh ibu nih bangsa dua tahun tiga tahun lagi kayak si dudin dateng kayak sih dudin dateng Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Masih ingat saya enggak Enggak Condit Condit Yang mana nih condit Pembener Oh Ini mana ceritanya Oh ceritanya tak dikit Malam apa itu kan Ustadz datang Nanyain kita-kita orang nih Siapa yang belum pergi ke Tanah Suci Siapa yang belum pergi haji dan pergi umrah Terus Ustadz nantangin kita nih 40 malam lu sholat Alhamdulillah Bener juga si Ustadz Kalau saya dikasih tau ada orang riau Yang bisa ngasih modal Pasti saya datang ke riau Ada orang Surabaya yang bisa Anak lu ya yang terjadi lumpuh Anak lu nanti jadi sembuh Saya pasti datang Ustadz ngajarin saya Allah Kenapa saya enggak datang Bismillah Saya sholat malam Saya minta sama Allah Supaya saya bisa pergi ke Tanah Suci Alhamdulillah 7 kali 40 hari Enggak berbuah 7 kali 40 hari Saya 40 hari pertama kelar Enggak ada cerita apa-apa Diam Sesti Saya bilang gini Ini usut-usut Berimah ceritanya Udah 40 malam Gue enggak ada kabar apa-apa ini Baru-baru Tanah Suci Tanah Abangnya Enggak nih Tapi gue penasaran Aneh penasaran Anak jejak lain 42 Anak jejak lagi 43 Anak jejak lain 44 Anak jejak lain 45 Subhanallah Jadi pakaian saya Sekarang sholat malam Jadi pakaian Kalau enggak sholat Bawaannya Tidak agak enak Tad Ini kartu nama saya Jadi kita lihat Travel Travel Lo kerja disini Hoi Bukan Tad Ini punya aneh Subhanallah Ini punya travel Ini dia Tad Izin Tad Anak 16 Besok Kosong Tad Maksudnya Kita yang mau berangkatin Dia mau ngelak Tad Ada 707 orang 700 1007 orang Iya Tad Anak pengen Antun Tad Yang nantrin jemaah haji Melepas jemaah haji Jemaah umro aneh Ketanah suci Insyaallah Oh iya Tad Sedikit nih Buat pesantren Kasih Tipis 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 Apaan nih Kan begitu kita tanya Buat siapa ya Tad Buat sedekah Buat penghafal Quran Bagiin aja Ini keuntungan aneh Setahun yang lalu Emang udah ngehajar Udin nih ya Keuntungan aneh Separuh-separuh Separuh buat Allah Separuh buat saya Nah ini udah 2 tahun jalan Pak Yang kemarin kita pake Buat pengembangan Nah tahun yang kemarin Itulah Yang saya kasih buat Allah Maaf Tad Belum banyak ya Begitu saya buka 3,3 miliar rupiah Mungkin Cerita lu dong Itu cerita NT Ya mau bangun enggak Itu aja udah Kalau enggak ada ceritanya Ya udah berarti Basi ini ceramah Saya berharap Yang saya ceritain di kampung lain Kampung ini Kan saya mah Teramanya cerita aja Ceritain sipulan Ceritain sipulana Ceritain sipulana Ceritain sipulana Saya pengen ceritain sipulana Dari kampung ini Masya Allah Panik dulu Kerempuan tua 4,3 belum ada yang lama Saya sadar Saya kurang doa Saya doa Alhamdulillah Ada yang dateng 7,4 Saya nangis Saya bilang sama Allah Bentang-bentang saya 4,3 ini Yang dateng 7,4 Tapi terserah deh Kalau emang Engkau memang maunya Jodohin saya Men 7,4 Bismillahirrahmanirrahim Daripada kakak Tad Tau enggak Begitu dia dateng Allah Ternyata dia punya Anak angkat Anak angkatnya itu Yang buat saya Umurnya 4,7 Tad Subhanallah Isi suami saya Lagi parkir Dia gendong anak saya 3,4 tahun yang lalu Ketika Antum dateng Anak belum punya anak Subhanallah Ntar Ustaz lihat Begitu suaminya Turun gendong anak Masya Allah Ini hasil sholat malam Ini saya sholat malam Masa saya sholat malam Saya enggak pakai daleman Dari panah di ikhtiar Sholat malam doang Lo gak main Gimana punya anak Subhanallah 4,3 Susah punya anak Susah punya jodoh Lewat sholat malam Beres Tapi aneh maunya Bukan cerita orang Itu cerita orang Kampung sini Insya Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Ini kira-kira nih 7 tahun yang akan datang nih 7 tahun 7 tahun Ada yang datang nih Ke istana Kenapa 7 tahun yang akan datang Menyari gue di istana Insya Allah Paham gak lo nih Paham gak Apahan Iya begitu dah Amin Insya Allah Apa yang gak mungkin Mungkin aja sih Ente datang nih Rumahnya 7 tahun yang akan datang Assalamualaikum Ustaz Cakep Kalau assalamualaikum Gitu Cakep Yang bintu Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Gitu Waalaikumsalam Ustaz Berkenan gak Ngomong sama anak saya Ya boleh Seru masuk aja Enggak disini Anak saya Dimana Di Amerika Amerika Apain Tad Waktu Ustaz datang Ke kampung anak Sekeluarga kita Sholat malam Sekeluarga kita Sholat duha Sekeluarga kita Janjian Gak pernah Kita kemudian Tinggalin sholat Berjamal Kita benerin Antumut itu Datang Punya Allah Semua kampus D Punya Allah Emak doain Loh Biar lo sekolahnya Pada di luar negeri Semua Anak saya Di Amerika Tad Lagi S2 Di sana Berkenan ya Tad Telepon ke dia Tad Telepon Waalaikumsalam Ini ngomong Ustaz lihat Saya pengen Cerita itu Datangnya dari Kampung Kampung Condat Sini Antara Ada yang datang lagi Ini Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Dengar-dengar Ustaz Mau ngawinin Si Wirda Iya bener Tau loh Iya Berapa orang yang mau diundang Satu Senayan Berapa orang Mau diundang Ya kira-kira 3.000 Kalian Izin Cateringnya Dari saya semua Tad Gak usah mikirin bayaran Tad Dari anda semua Anda pengen terima kasih Ma'antum Tad Kenapa bisa begitu ceritanya Ya Allah Tad 17 tahun Saya jadi tukang nasi uduk Padahal bangunnya Jum 3 Tad Tapi gak pernah Sholat malam Wajar aja Penghasilannya Habis aja Mana kecucu Saya sholat malam Tad Di usia saya ke-58 Saya mulai sholat malam Tad Subhanallah Mulai ada pesanan 3.000 Mulai ada pesanan 5.000 Sehari Sekarang Setiap hari 16.000 Gak kurang Saya tahu Ustaz mengawinin Si Wirda Bismillah Kateringnya urusan saya Tad Insya Allah Sebagai rasa Terima kasih Saya pengen cerita itu Tad Dari sini Dari Con Mekanya Waalaikum Waalaikumsalam Iya bu Banyak yang datang ke rumah saya Dengan izin Allah Ceritanya macam-macam Mengharukan Mengharukan Saya juga Kadang-kadang Geleng kepala Terakhir kok Kemarin hari Jumat Saya cerama di Trans Di Bandung Ada satu anak muda Datang Dari mulai Melihat saya Nyengar-nyengir Nangis Nyengar-nyengir Nangis Nyengar-nyengir Nangis Iya Dia duduknya di kiri Saya kan khutbah disini Tapi kan kalau khutbah itu Kan kadang khotip Ada yang Matanya lurus aja Kalau saya mau enggak Saya khotip kayak cerama Bahan bedanya gue gak ngelucu Kalau jadi khotip gue gak ngelucu Gue lempeng aja Tapi mata suka saya edarin Kenapa? Kalau ada yang tidur gue bangunin Iya bener Kalau saya begitu Saya khutbah nih Ada yang tidur tentu gue bangunin Woi-woi-woi Jangan tidur Jangan tidur gitu Gue datangnya lu tidur Nah Ngalem dulil Nggak ada yang tidur Asal saya nengok ke kiri Dia nangis Nengok ke kiri Dia ketawa Nengok kiri Dia mangak Mangak Oh gitu Habis sholat jumat Itu anak datang ke saya Anak muda Kayak NT gitu Segitu sih Ini yang pake Baju apa ya Caket-caket Ada stripnya tuh Majlis Serulur kayak gitu ya Model begini Modelnya Dia datang sok Datang Ustadz Makasih tas 5 tahun yang lalu tas Nggak ada yang nyalaminannya Nggak ada yang ngeliatannya Satu keluarga Nggak diaksen Bener loh Satu keluarga Kan ada yang ngga diaksen Ada kan yang ngga diaksen Jadi lebaran nih Nggak ditanya gitu loh Adanya yang ngga ditanya Nggak adanya yang ngga ditanya Ada gitu Ada Orang-orang gitu Ada Nah dia termasuk Nggak ditanya Nggak diaksen Dia bilang Ustadz ngajarin saya Apa-apa Allah dulu Allah lagi Allah terus Allah dulu Allah lagi Allah terus Allah dulu Allah lagi Allah terus Alhamdulillah Ini katunamaannya Itu ada Kudu cerita Begitu Anak berharap Cerita itu Datangnya dari Kampung Sondek Jangan sampai Jadi kampung Coret nih Amin Insya Allah Siapa dia Namanya Guntur Saudara-saudara Dramati Allah Dalam beberapa Bulan Beberapa Tahun Dia menjelma Menjadi orang Yang paling Dicari 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 Sama Bang Mega Dicari Sama Carpur Dicari Sama Gedung-gedung Memang Ada apa Dengan dia Guntur Menjelma Menjadi Pengusaha Cleaning Service Karyawannya Sekarang 1.600 Allah Allah Masalli Wasalli Mubarak Ali Wa Ala Ali Saya Pengen Ibu Bapak Yang Datang Ke Saya Amin Saratnya Mulai Malam Ini Bangun Malam Bilang Sama Allah Ya Allah Baru Ini Saya Bangun Malam Makasih Ya Allah Kemarin Kemana Sampai Nanti Nunggu Tahrin Nanti Ada Mengkong Yang Pada Bunyi Pagi Bangun 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 Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 3.30 Bangun Kemarin Gak pernah Kita dengar Gak pernah Yang kita dengar Suara Makmul Bangun Ini Enggak Suara Mengkong Kita Di Musalah Itu Indah Suara Bangun Subuh Menunjukkan Tinggal Saat 30 menit Lagi Gitu Allahumma Salli Wasallim Ya Nampai Nggak ada Jangan sampai Ada surat Yang kemudian Bilang Tidak Boleh Lagi Ada Azan Berkumandang Jangan Sampai Nampai Nampai Allahumma Salli Wasallim Zid Wa An'im Watafad Dol Wabari Lijalalika Wakam Alika Waduh Indah Terus Dengan Suara Khasnya Dengar Gitu Ibu Bapak Ibu Bapak Berangkat Konci pintu Kontrakan Ceklek Berangkat Ke masjid Berdua Nama An'at Ong Loh Indah Pulang Langsung Belanja Langsung Belanja Belanja Itu Sayuran Belanja Kue Pancong Apa Lagi Contoh Apa Lagi Kira Kira Kue Kalau Di kampung Aneh Ada Kue Itu Ada Gue Lupa Namanya Bukong Ong Yang Apa Yang Gue Insya Gamer Dong Kau Lupa Disini Ada Tukangnya Mana Ada Tukangnya Disini Ibu Coba Jajah Ibu Bapak Keluar Itu Saya Begitu Jaman Dulu Milih Kita Berduaan Mukena Mukena Orang Pada Pake Daster Pake Daster Belanja Udu Pake Daster Dini An' Ibu Dini An' Alhamdulillah Dengan izin Allah Saya cerita Bukan Ria Bukan Suma Ria Itu Anak Usaha Akib Ria Anak Usaha Akib Oke Bos Istri Saya Pake Buka Kain Pake Baju Koko Allah Beda 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 Orang Kampung Ngeliat Dari Dulu Masih Jaman Beda Ya Wajar Katanya Kalau Wajar Ikutin Lo Tiro Cacok Besok Besok Ibu Jarak Kira Kira Empat Bulan Tiba Tiba Ibu Keluar Dari Masjid Tapi Bukan Masjid Di Kampung Keluarnya Dari Masjid Dari